Intro AC Milan segera perpanjang kontrak alumni terbaik akademinya Berbagai upaya diusahakan oleh AC Milan agar bisa merebut tahta juara seri A Liga Italia bareng Stefano Pioli Salah satunya ialah perpanjang masa bakti jempolan akademinya David Colabria Sepak terjang Rossoneri memang mengejutkan sepanjang musim ini Setelah hampir dipercaya bakal race kudeto setelah menunggu 10 tahun Terakhir juara berkat masih Milan Elegri prestasi mereka sempat alami pasang surut hingga kini Kehebatan tim bermarkas Jisan Siro itu pun terlihat ketika Zlatan Ibrahimovic pulang Gabung pada Januari 2020 yang lalu Perubahan besar dibuatnya lewat peningkatan potensi para pemain muda ditambah gagasan gemilang dari pelatih Pioli Tanpa perlu andalkan para pemain anyar dari pembelian bursa transfer AC Milan pun kian mengerikan ketika mengangkat pemain juniarnya sebagai bagian dari tim inti Salah satunya adalah Calabria yang akan dapat kontrak baru Mengutip laman futbol Italia, Beccasal Italia itu punya batas kontrak hingga tahun 2022 Anggan melepasnya bikin Ildiavolo diambang kesepakatan baru setelah gajinya ditingkatkan antara 2 juta euro Atau 33 miliar per musim Meski belum jelas sampai kapan perpanjang kontraknya Langkah tiba Sutan Pioli ini terbilang lumrah Bagaimana tidak pemain berusia 24 tahun ini Tampil dalam 20 pertandingan dengan sumbang si 2 gol dan 1 asis Selain dirinya masih ada beberapa pemain lain lulusan Milan Primavera yang menjadi senjata utama mereka Sebut saja Januiki Donnarumma sebagai keeper Matteo Gabia sebagai back tengah Dan penerus Kelapaolo Maldini Daniel Maldini yang berusia 19 tahun sebagai striker Usaha ini sendiri membuahkan hasil manis ketika Calabria membantu lini belakang Segema Piali dan sisanya perkuat berbagai lini lain Mungkin saja dengan solidnya para pemain promosi dan veteran ini Bisa bawa juara seri A Liga Italia ke AC Milan Menantikan comeback Xiaomi Calhanalu dan Benazer Jelang duel melawan Crotone di Liga Italia AC Milan mulai bersiap kembali untuk menurunkan dua andalan mereka di lini tengah Hakan Calhanalu dan Ismail Benazer AC Milan dijadwalkan untuk menjamu Crotone dalam lanjutan pertandingan Liga Italia yang berlangsung di San Siro Pada minggu 7 Februari 2021, malam waktu Indonesia Barat Laga ini akan menjadi ajang bagi Milan untuk memperkokoh posisi mereka di puncak Lessemen Serie A Italia Jelang laga penting ini AC Milan mendapatkan kabar baik dari dua bintang lini tengah mereka Gelandang serang akan Calhanalu dan gelandang bertahan Ismail Benazer Dia kini bakal bisa diturunkan bersama saat menjamu Crotone AC Milan harus dibuat repot oleh absennya Ismail Benazer pada putaran pertama lalu Benazer meninggalkan Rossoneri sejak pekan ke-9 Ia terpaksa menepi karena mengalami cedera otot yang mengharuskan absen selama sekitar 10 pekan Dalam kurun waktu tersebut, penampilan AC Milan menjadi kurang konsisten Mereka telah menelan dua kali hasil imbang dan dua kali kekalan di Serie A Sementara di Coppa Italia, AC Milan ditumbangkan oleh Inter Milan Sejak ditinggalkan oleh Benazer, sejumlah nama yang dipakai oleh AC Milan untuk berdua dengan Frank Cassie Seperti halnya Sandrotonali, Red Kronik, dan pemain anyar Soali Hometa Tidak bisa benar-benar menyamai konsistensi yang dimiliki oleh Benazer Maka dari itu, Milan sangat menantikan sepak terjang dari Ismail Benazer di laga melawan Crotone Namun playmaker mungil milik Real Madrid itu belum bisa berkontribusi banyak untuk tim Berbeda dengan Chalhanalu, yang meskipun suka tampil angin-anginan Namun dia bisa diandalkan untuk memecahkan kebutuhan Maka jelas betapa pentingnya keberadaan Hakan Chalhanalu di lini tengah AC Milan Maka dari itu kembalinya Hakan Chalhanalu di laga melawan Crotone Menjadi angin segar untuk tim Diharapkan dirinya dan Ismail Benazer dapat mempertontonkan asli comeback chlamik di Liga Italia AC Milan Coba Saingi Arsenal Dalam Pemburuan Defender Frankfurt AC Milan dikabarkan akan mencoba menyangi arsenal dalam pemburuan defender entang Frankfurt, Evan Endika Bek muda berusia 21 tahun itu memulai karir sepak bolanya di klub Aksure Namun ia cuma bertanda di Perancis satu musim saja Evan lantas pindah ke Frankfurt pada musim panas 2018 yang lalu Di klub Jerman tersebut, Bek Perancis tersebut langsung mendapatkan kesempatan untuk tampil secara reguler Performa Evan kemudian disebut menarik perhatian sejumlah klub raksasa Eropa Di antaranya Liverpool dan Arsenal Kini kabarnya muncul peminat baru Evan Endika dikabarkan diminati oleh AC Milan Kabar itu dilansir oleh Kalsio Mercato Akan tetapi laporan itu juga menyebutkan tidak akan mudah bagi Rossoneri untuk bisa merekrut Evan Sebab ia juga diminati oleh Sotemtan dan Tottenham Sementara itu laporan dari Bill menambahkan bahwa Arsenal berada dalam posisi terdepan untuk memboyong Evan The Gunner juga dikabarkan sudah menyusun rencana untuk memboyong Evan Demikian pula dengan Tottenham Akan tetapi laporan dari Kalsio Mercato Menambahkan bahwa AC Milan tidak bisa begitu saja mendekati Evan Endika Karena langkah mereka bergantung pada sosok Fikayo Tomori Milan sebelumnya memboyong Tomori dari Chelsea dengan status pinjaman Namun ada opsi untuk merekrutnya secara permanen dari The Blues Jika opsi itu diaktifkan, AC Milan disebut harus menembus Fikayo Tomori seharga 30 juta euro Rossoneri sendiri kabarnya begitu terpikat dengan pemain defender asal Inggris itu Dan berminat untuk mempermanenkan servisnya di San Siro Bebas pilih klub baru, Tufan utamakan Milan Keberbaik didapatkan oleh AC Milan setelah winger Marseille Florian Tufan Disebut menjadikan San Siro sebagai pilihan utama destinasi karir berikutnya Milan sebelumnya memang disebut tengah mencari winger kanan baru Mereka memang sudah memiliki Alexis Selemachers Milan juga sudah memiliki Salmo Casileo Namun winger Spanyol ini tidak masuk dalam rencana Stefano Piali Pasalnya Kasileo kalau bersaing dengan Selemachers Milan sendiri berharap memiliki pemain yang nantinya bisa bersaing dengan winger Belgia itu Agar tercipta kompetisi memparebutkan tempat yang bagus diantara keduanya AC Milan kemudian disebut mengincar servis Florian Tufan Ada beberapa faktor yang membuat Rossoneri meminati pemain 28 tahun itu Ia adalah sosok pemain yang berpengalaman Skillnya tentu juga tidak perlu diragukan lagi Dan bagusnya lagi ia bisa dicomot dengan gratis Pasalnya kontraknya dengan Marseille berakhir pada musim panas 2021 AC Milan jelas bukanlah satu-satunya pemain yang menginginkan Florian Tufan Akan tetapi ada kabar bagus bagi Rossoneri Sebab Tufan disebut memprioritaskan pindah ke Italia Khususnya ke AC Milan Kabar itu dilansir oleh Tutos Park Akan tetapi laporan itu juga menyebutkan ada satu hambatan yang mungkin muncul bagi AC Milan Untuk merekrut Florian Tufan Hal ini terkait komisi yang mungkin akan diminta oleh agen Tufan Cala nolu yang fundamental kayak siang tidak pernah lelah AC Milan saat ini berada di jalur juara seri A Milan juga masih punya hans di Liga Eropa Kipra Perrosaneri ini tidak lepas dari kontribusi para pemainnya Ada sederat pemain yang bisa dianggap sebagai pilar Rossoneri Termasuk diantaranya adalah Tio Hernandez Gianluigi Donnarumma Ismail Benazad Brahim Dias Sandro Tonali Hingga Selatan Ibrahimovic Dan yang tak kalah penting juga ada Hagan Calhanalu dan Frank Kesi Dua pemain itu bahkan bisa dibilang sebagai tulang punggung tim besutan Stefano Pioli Calhanalu sendiri sudah mencetak 1 gol dan 6 AC dalam 17 penampilan untuk Milan di seri A pada musim ini Gelandang serang 26 tahun Turki itu Juga telah menyumbangkan 5 gol dan 2 AC di Liga Eropa Termasuk babak kualifikasi Calhanalu fundamental bagi Milan Kata mantan sliker Italia Fabrizio Rovanelli Seperti dikutip dari Football Italia Dia tampil hebat pada musim ini Dia mampu memberikan kualitas maupun kuantitas Saya rasa adalah seorang pemain yang menjadi pembeda buat Rossoneri Imbu mantan pemain Juventus dan Lazio itu Selain gol dan asis Gelandang 24 tahun Pantai Gading tersebut juga punya kontribusi lain Keberadaannya di lini tengah memberikan energi tersendiri bagi Rossoneri Kesih tidak pernah lelah Kata gelandang Milan Ismail Benassar Tentang rekannya itu seperti dikutip dari Football Italia Dia punya energi yang luar biasa Kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin Imbu pemain 23 tahun Al-Zazair itu Kesih telah mencetak 7 gol dan 2 asis Dalam 19 penampilan untuk Milan di seri A pada musim ini Milan akan menjamu tim juru kunci kerotone di San Siro Pada pekan ke-21 seri A 2020-2021 Target Milan adalah untuk merebut kemenangan Milan mengawali pekan ini sebagai pemuncak Lesseman Milan memiliki 46 poin dari 20 laga Namun puncak Lesseman sementara dipinjam oleh sang rival sekota Inter Milan Inter telah memainkan pertandingan ke-21 mereka Menang 2-0 atas tuan rumah Fiorentina Pada Sabtu 6 Februari 2021 di Niari Waktu Indonesia Barat Inter Milan sementara memimpin dengan 47 poin dari 21 laga Rossoneri bisa merebut kembali puncak Lesseman dari tangan Inter Milan Untuk itu kerotone wajib untuk dikalahkan Sementara itu di Liga Eropa Milan sudah lelos ke babak 32 besar Di babak ini mereka akan menghadapi Red Star Terima kasih telah menonton!